Intro Halo guys, balik lagi ke channel ini Halo guys, balik lagi ke series MK Don's Road to Glory Create Mode kita di FIFA 22 Kita akan mainin 2 pertandingan dulu Untuk akhir musim keempat Jadi 1 pertandingan prime league sisanya itu gue simpen buat nanti pas final Atau nggak tau, lihat nanti sih Kalau misalnya emang kita ini kan 3 pertandingan sisa nih Kita masih ngincar top 4 tentu saja Jadi ini keadaan table sekarang setelah 35 pertandingan Kita cuma butuh 2 kemenangan Buat mastiin finish top 4 Nggak sih, bentar Jangan-jangan kita udah apa? Eh iya ya, Chelsea bentar-bukan 2 pertandingan Satu pertandingan udah cukup pak Karena jarak kita sama Chelsea itu 7 poin Kalau misalnya kita poinnya 70 Mereka sudah tidak bisa ngejar Karena poin maksimal mereka itu 69 Jadi kita cuma butuh menang sekali Dari 3 pertandingan terakhir Arsenal tuh unggul 2 poin dari kita Iya bener, iya Jadi ya 4 besar pokoknya kan Top 4 kan, top 4 premier league Masuk ke UCL Jadi kita cuma butuh 1 kemenangan dari 3 pertandingan terakhir Jadi pertandingan match day terakhir itu Dimana jaraknya kan cuma 2 hari ke final Europa League Lawan Liverpool nih kan Pertandingan lawan Crystal Palace Jadi ini harus rotasi kita Dan harusnya bisa Kecuali kita nggak menang lawan Everton dan Arsenal Makanya episode ini kita bakal lawan 2 tim ini Arsenal udah pasti berat Kita away ke MRA Stadium Dan mereka udah di atas kita sekarang Posit 2 Kalau misalnya kita menang kita bisa naik Tapi intinya adalah pertandingan ini Kita harus istirahatin pemainan utama Karena jedanya cuma 2 hari pak Untuk pertandingan final Europa League Oke, jadi Mari langsung saja kita akan mulai dengan Press Condolnya kita main away Jadi 2 pertandingan away ke Goodison Park Dan Emirates Stadium di episode ini Hai, baiklah melihat banyak dari kalian disini Pertanyaan satu sama sekali Sekali lagi buat anda yang tertarik Dengan kenang-kenangan atau merchandise dari series ini Berupa Jersey Fantasy MK Dons Akan segera dibuka Bukan pre-order Tapi ada yang namanya pre-sale Apa itu pre-sale, apa itu pre-order Ntar gue akan jelasin Dan anda bisa pantau aja di sosmed merchandise CJM Semua link ini ada deskripsi Dan Buat anda yang sudah punya kode Selama berapa? 2 minggu terakhir Anda akan dapetin Jersey tersebut berarti nanti Nanti akan gue jelasin pokoknya secara detail Hah, apa itu kode bang? Kayaknya nonton full Skip-skip Kagak bakal dapet kode Tau aja gak? Paling keliatan kemana ada yang komen kan Itu kode buat apaan bang? Memang gue cuma pernah jelasin sekali doang Dan itu pun di ujung video Oke, ya tidak, tidak, kita sudah selesai sekarang Maaf, maaf Kita sudah selesai, kita harus biarkan mereka pergi Terima kasih Oke, jadi kita langsung sikat aja Kita udah gak perlu rubah apapun lagi Starting L8 kita dengan formasi ini udah aman Waduh, Parrot, Stamina sama Bustos ya Hmm Bisa kita paksain atau kita akan Coba Si Bogart kali ya Duet sama Twain Kemarin Bogart sama Parrot duet kan bagus banget kan Oke, jadi untuk final Europa League berarti Gue sebenernya masih bingung sih Pak Apa kita Aduh, masalahnya gini Kalau misalnya kita ngeliat dari Lebih Lebih Kritis mana Lebih penting mana Tiga pertandingan Premier League itu cuma butuh menang satu Sedangkan final Europa League ya cuma sekali doang final Jadi Kayaknya bijak kalau misalnya Jamie kami yang main di Premier League Tiga pertandingan terakhir Terus Diogo Costa yang start di final Europa League Karena lawannya pun juga lebih berat Liverpool Gitu ya, jadi Jamie kami bakal start disini Terus kita bakal Ini kenapa jadi balik ke 5 back lagi sih asuh Sudah saya set disini bro Udah, ini kan Iya betul Jadi kita langsung saja Nyalakan anthem dulu Jersey seperti yang aman Kita pake jersey merah Off Oke Sergei Roberto Konsa Holgate Michaelenko Soler jadi DM Itu Davis siapa? Oh iya Davis ini lah Davis mereka kan Sigurdsson Temi Abraham Gray sama Olys 4-3-3 Oke Jadi Kita bisa mainin Bogart Starter Terus Marcelino bisa gantiin Bustos Farmer sih Atau begini sih boleh Farmer juga bisa kita Rotasi sedikit Terus sisanya Gak usah kita ganti sama sekali Dan keepernya Jamie coming Troy Parat Mungkin kita bawa di bench aja Tetap Tidak apa-apa Dan Yah Mari Udah aman lah ya Kasumu Enzo Langsung saja kita Menuju ke Goodison Park Main jam 1-30 Kalau misalnya kita udah Langsung bisa menang Di pertandingan ini Lawan Everton Ya udah UCL pak 3 poin Kita cuma butuh 3 poin kok bener Mari Cik gak kebayang UCL sih Cuman ya Ya ayo Kemarin pun juga Tidak kebayang kita bisa comeback kan Lag pertamanya begitu Tiba-tiba Kita bisa Nyetak sebanyak itu goal Di lag kedua Semifinal Europa League Jadi Apapun bisa terjadi juga Di series ini Termasuk MK Don Semusim kelima Main di UCL Saya memang seneng Dengan Anthem Europa League Tapi tetep lah Anthem UCL Pasti rasanya akan beda Ketika berkumandang di Stadium MK Di kandang kita Sedikit perubahan Di starting level MK Don Sekarang kita akan lihat Oke ini Everton dulu Dengan formasi 4-3-3 mereka Luis Maximiano Keepernya Ezri Consen Tentu saja Centerback yang Lumayan fisikal Yannick Arasco Di bench Brandweight Centerback itu Dan ini starting level MK Don Jamie kami Start di pertanian ini Desk Konate Masih Sori Gomez Part bag itu gak berubah Kasum utapin di DM Di depannya ada Enzu dan Corbeanu Corbeanu sebagai Floating attack midfielder Marcelino di belakang Dwight striker Joris Bogart Scott Wine Troy Paret Top scorer Pemecah rekor Goal premier Dalam semusim Ada di bench Kita tetap bawa Siap-siap Kalau misalnya kita butuh Urgensinya Pertanian ini Lebih-lebih santai lah Karena kalau misalnya Amit-amit tengah menang pun Masih ada 2 kesempatan lain Kalau bisa disini menang Tapi Mari kita lihat saja Karena tidak tahu juga pak Hasilnya bakal seperti apa Oke Kikobah pertama dari Gusen Park Ini dia Pertanian ketiga Terakhir kita di premier Di musim keempat Kita lihat saja Soler gimana Gimana saya lihat Soler main bola PSG tuh Di relive Remy Abraham Gagal dipotong Sama Sergio Gomez Elise Oke Konate Bagus sekali Korbeanu langsung kasih ke Joris Bogart Dihentikan sama Tom Davis Tapi ada Kasumu disana Enzo Lodice Go Oke Twine Hah Dia bolanya belum nyampe Udah sering tackle loh Berset deh Konse Kartu kuning sih Tidak dikasih kartu Asuh Ini bolanya Belum ya ampun Apa coba Oke free kick MK Don Smokshane Kasih ke Enzo Bogart Ke Scott Wine Draw Temas Itu keakhir Diblok Michaelenko Enzo Menang duel udara Tapi tidak ada Siapa-siapa disana Untuk mengambil Second ballnya Olise Ke Tom Davis Temi Bagus Des Oke Korbeanu Kasih Kasumu Lihat Des Langsung lari ke depan Bisa true ball Ke Joris Bogart Marcelino berada Masuk dalam moto Finalti Bogart coba crossing Ke Marcelino Oke Enzo bisa cover ini Nice Dapat bola lagi kita Des Bogart kembali ke Des Marcelino Ferdinand Gomez Ke Marcelino Scott Wine Joris Bogart Cutting lagi kiri Diblok Korbeanu shooting Diblok lagi Duel Oke berakhir Serangan MK Don Saatnya transisi Dan defense Langsung overtop ke depan Merchain Bagus Bagus Gak bercanda Merchain sih Asli He Oke Kasumu Thank you Maaf maaf Salah pasin mbak Twine Oke Marcelino Lihat kanan Bagus Korbeanu Onside kah dia Ketengah Bogart Bogart 1-0 Let's go Let's go Bogart Good job Yap Ngegas motor Silahkan Enak motor banget Bogart Lihat gelangnya dong Itu dia pak Kuncinya disitu Bagus sekali Saya kira Offside itu Korbeanu Tapi ternyata tidak Rumpan ke tengah Bogart sudah siap Langsung 1-0 Good job Yo Sikat yo Ya targetnya tentu saja Menangin semua pertandingan Sertanya di Premier League Kalau bisa Karena kalau misalnya Liverpool kalah Di tiga pertandingan mereka Kita bisa juara Technically Matematika Masih bisa juara Kalau Liverpool menang sekali aja Mereka udah Juara kemungkinan besar Oke 1-0 Joris Bogart Nomor 18 Di menit 18 Mencetak pullnya Olise Oke Sergio Gomez Hasil dilewati Machine kali ini Oke Konate Good Mau nyari Demari Gray Dia tadi tuh Bogart Berakang Cakep Oke Des Itu Twain kosong banget Des Angkat ke Scott Twain Twain shooting Kayak kanan Durus sekali Ke keeper mereka Belum ada goal kedua Untuk MK Dons Back kill Sigurdsson Michaelenko Ke Demare Gray Over the top Aduh Mana Des nih Eh Des Konate Good job Belum selesai Olise Bagus Bagus Machine Gila pak Kasumu Kasih ke Joris Bogart Enzo Mana Mana Lamaan Oke Gomez dapet tapi Dipotong sama Tom Davis Langsung ke depan Oke ayo Machine Gila Dapet terus lho pak Itu udah berapa kali machine Dapet bola kayak gitu Enzo Kasih ke Des Oke Balikin Des Balikin Des Ya cakep Bogart Shooting Wow Joris Bogart Dua goal Brace Sepertinya gak masalah Kita drop Troy Parrot sih Bogart Asli Bagus banget pak Kebayang musim keempat Bogart kayak gimana Pemain Akademi Finishingnya Kita liat Kayak ini keras Yang deket Atas lagi Caranya Gila Good job On a hat-trick Joris Bogart Oke 2-0 Kita unggul Lanjut terus MK Dons Come on Soler Goal kelima Bogart Di Premier League Nice Gomez Oke Enzo Dan sabar aja Meskipun sudah unggul 2 goal Pelan-pelan Coba cari ruang Des Bogart Oke Gilvisi Gertson Memasuki Menit 40 Di bawah pertama Demari Gray Shooting Good save Bagus Jamie coming Harus dites juga Anda ya Alasannya jelas Kenapa mainin Diogo Costa di final Karena formnya dia Lagi bagus Kalau misalnya Jamie Kamen main lebih bagus Seperti Costa Jamie coming Start di final Saya gak peduli rating Marcelino Scott Wine Sendirian Oke Kasih ke Corbeanu dulu Bogart Cakep Enzo Menunggu rekan-rekan yang maju Marcelino Kasih ke Sergio Gomez Hah Oh iya offside Baiklah Tidak usah dia triple Playless udah Percaya aja Bipis Oke jaga kanannya Sergio Gomez Supaya tidak bisa Pasin keluar mereka Konsa Kita tahan doanya sedikit Oke bagus Position ini kalau misalnya bagus Dapet itu Gomez Boleh-boleh kayak gitu Kadang-kadang di Incher-nya kan kalau misalnya Counter kan Oke Howtime whistle Dan sejauh ini Cukup nyaman MK Dones Dengan formasi pepe tengah Empat back McShane bagus banget Bener-bener Thomas McShane Oke salah satu main muda yang Paling bersinar musim ini ya Secara mengejutkan Malah center back Akademi kita itu si McShane Kita pinjemin Kemana sih dia Waktu itu dua musim Gue udah lupa Pinjemin kemana McShane dua musim Perancis ya Start rene apa-apa gitu Eh start rene kalau gak salah ya Gila lo bisa sebagus itu Oke Udah gak usah ada perubahan Langsung lanjut Lampak kedua Gas Let's go kick off Troye-parat bisa fokus istirahat Enzo Bogart Kasih Corbeanu Ada pelanggaran tadi sebenernya Cepat-cepat kasih ke Twain Pressing Dapet Oke Des Corbeanu Waduh gak ada yang nyolok pak Masa gak ada yang mau nyambut itu bola Mengundang sekali kan itu bola Enak banget tuh Ayo des Ayo des Jaga Ya Biarin aja Biarin aja dulu Oke Balik ke tengah lagi Bagus sekali Corbeanu Tackle gagal Ayo des Versus Demari Grey Terus Tutup terus Tutup terus Yap Biarin Lagi Lagi des Lagi des Gak usah ambil Tutup aja Oke Dapet Konate Bagus Corbeanu depan langsung Good job Joris Bogart Kasih ke Twain Dipotong Soler Ada Marcelino Kalah duel sama Temi Grey Sigerson Ke Temi Datar Sulit sekali itu Kalau misalnya on target sih Bisa goal pak Telat responnya Jimmy Kaming kan Machine Oke Kasumo Enzo kosong tuh Enzo langsung kasih ke Joris Enggak Twain Ini bodoh Bogart Bogart cuma untuk ke Twain Harusnya keluarnya dulu jauhan Ayo Marcelino Dapet tuh itu Waduh Gila Shooting No 2-1 Fuck Di finish shot kayak kiri Anjig Emang olis Nah itulah Barusan kalau misalnya Sergio Gomez-nya lagi Ketinggalan kan Aduh Susah pak Onside Bagus banget ya tuh Gila Tepat dari Tepat penalti Dia finish shot Masuk pula Olise Hati-hati pak Jaraknya satu goal nih Barbahaya Safe It's safe Gilby Sigurdsson Sudah mulai hidup Sepertinya Everton Harus hati-hati M.K.Dons Bagus penyelamatannya Connor buat Everton Sigurdsson Des Dapet Berhasil curi Buat dari Olise Oke Des Overtop Ke Scott Wine Serge Roberto Pracing dari belakang Gray Melauti Konate Joris Bogach Butuk membantu Defense Crossing ke tengah Sigurdsson Pracing Ditangkep Nice Atau goal lagi Biar aman pak Bahaya lu Aduh Tumen-tumenan Gak nyampe Itu switch flanknya Bagus Enzo Ah Dapet Dapet Good Twine Ke Bogart Ali Bogart Hah Handball Asuh Oke kita Uduh Gomez Staminanya Medes Oke Lazy Hayden Terus masuk Terus Farmer Ganti Marcelino Oke Pergetean main kita Dengan sisa 20 menit terakhir Unggul 1 goal Di kandang Everton Mari kita pertahankan Treparat Terus aja di bench Diizinkan Diizinkan Oneate Good Oke Lazy Kasih kalau Confarmer Kessler Hayden Apalagi sih Handball lagi Handball lagi Apa sih Halo Anda Wasit Perbeanu Bagus Oke Kasumu Ke Farmer Joris Bogart Sebelah sisi kanan Hayden Farmer Belakang Korbeanu Masih dapet bola Oke Lazy Sabar 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 Ya Enzo Kasih Farmer Nyaris 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 Waduh Waduh Oke Tutup Tutup Temi Shooting Gak dong Jik bahaya Bakat itu sih Yannick Aras Gatti Gray Ini bahaya sih Di kiri dia berarti ya Untungnya Hayden Udah main disitu Staminanya kayak Isi penuh lagi Sisi kanan kita Kayak Kasumu Karena gila isi Enzo Ah Tuanya terlalu maju Oke Mundur deh Mundur deh Mundur deh Bogart Bogart Tengahnya kosong gitu Ayo Lazy Ayo Lazy Ayo Lazy Sekala lari sih Crossing Duel 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 Thank you Konate Sigurdsson menang Lawan Twain Duel udaranya Gordon Davis Ke Temi Oke Sayang banget Pak Ini udah tinggal 5 menit terakhir loh Nah Wah Konate bro Itu mau dibalikin ke Yannick Arasco Pak Twain Ayo Corbeanu Oke Hayden Akat bola Ke Teo Corbeanu Tapi ada juris Bogart Di sana Kalah duel Lawan Michaelenko Tiga main pressing loh ini Oke Farmer dapet Good job Farmer Kasumu Bugart Udah Tiga menit Kunci tiga poinnya Pak Udah UCL kita Pak ini Ini tiga poin yang akan bawa kita ke UCL Hayden Crossing ke Farmer Selesai Masih ada tuh salah menit deng Tapi harusnya UCL kita Come on Come on 30 detik terakhir 30 detik menuju UEFA Champions League musim depan Come on Tiga poin tambahan buat MK Donnes Dan Liga Champions Satu tiket Group Stage Liga Champions Lihat Mereka tau Artinya apa tiga poin ini Musim kelima UCL Perjalanan panjang Perjuangan selama semusim Ada hasilnya Pak Untuk pertama kalinya Sepanjang sejarah klub Musim depan kita bakal main UCL Let's go Joris Bogart Hampir hat-trick Tapi Bracenya dia Sudah cukup Ternyata Tanpa kita harus nyetak goal ketiga Oke mantap sekali Good Bahayanya kita bawa kedua Gak bisa nyetak goal Pak Pas Everton yang udah mulai Ya lihat Dia punya 8 shot Lebih banyak dari kita loh SG mereka Ya 2,4 Kita 3 Shot akurasi Sama-sama 50% Tapi kita 3 on target 3 kena block Bukan off target Bagus itu Bogart Man of the match Dengan brace nya Kasumu Mantap sekali 7,5 match rating Asis dari Des dan Corbeanu McShane Satu stun tackle menang Gak mungkin dong Cuman segitu Harusnya lebih banyak dari itu dong Ada beberapa Jadi yang dia ngerambut bola Emang gue gak mencet tackle Gak mencet kotak Jadi dianggapnya bukan interception Padahal sebenarnya interception Dia banyak 3 atau 4 tadi Dari awal-awal Bahwa pertama Oke yang penting kita udah menang Dan sudah memastikan Satu tiket main di UCL Pak Liverpool atau Brighton Ayo Brighton Tiket mereka Mungkin bisa juara kita Premier League Oke silahkan Jadi abis ini kita bakal tandang ke Emirates Stadium Miss out on the win today Matamu miss out Jelas-jelas menang dan main di UCL Anda masih halu aja Ngomonginnya Europa League Kok saya malah jawabannya salah juga ya anjing Gak ada opsi tempel yang Yang interview ya Masih tidur dia kayaknya ngantuk Sepertanyaan bisa ngaco gitu Kenapa kita harus berhenti menang sekarang? Agak takabur sih Tapi cocok sepertinya Mantap Bogart Asli tapi gue gak tau sih Maksudnya gue berasa di MK2 Sistem loan kita tuh Bener-bener Sukses ratenya tinggi banget pak Terima kasih atas masa kamu Terima kasih atas kamu Itu semua pertanyaan yang kita punya Maksudnya kalo misalnya lu sebut Bahkan Marcelino Bogart Bustos gak usah ditanya Itu main-main yang kita abis pinjemin tuh Dateng kesini balik Beda jadinya Liverpool kalah seriusan Jangan kasih harapan please Anjing kalah 2-0 Loan Brighton pak Tinggal 2 pertanyaan lagi Kalo misalnya mereka kalah 2 pertanyaan Kita menang 2 pertanyaan Kita juara Pertandingan terakhir mereka tuh Lawan City away ke Etihad Tapi mereka sebelumnya Lawan Bristol dulu di kandang Kalo Bristol bisa ngalahin Liverpool Atau at least nahan imbang Liverpool Dan Liverpool gak menang lawan City Kita bisa juara Jarak 5 poin 2 pertandingan Poin maksimal kita 7-6 Tapi Liverpool sekarang Masih ketahan di 7-5 Jadi kalo misalnya mereka Lawan Bristol imbang Dan kalah lawan City Poin mereka 7-6 Kita menang 2 pertandingan sisa Kita juara Karena GD kita lebih gede daripada mereka kan Oke Oke Apa kabar Arsenal Belum main Arsenal ya Masa belum main sih Udah oke Mereka balik ke atas Arsenal balik ke posisi 2 Abis ini kita lawan mereka Kalo misalnya kita menang Kita naik Ke posisi 2 Oke Dua pertandingan terakhir Anjing ini sih Aduh Jadanya seminggu dari Arsenal Crystal Palace Jadi sebenernya santai banget Oke Perasokan dulu aja deh Anjing Thank you everyone for coming Thank you Can we take your seats And we'll start getting the questions in now Apakah Liverpool Bener-bener baru kepleset Anjing lu kebayin gak Kalo misalnya Bristol Kalahin Liverpool Terus down to Pertandingan terakhir Kita lawan Crystal Palace Dan Liverpool Harus main tandang Lawan City Buat tentuin juara Premier League Dan gak cahatan Kita menang disini Arsenal pertemuan pertama Inputan pertama Menang 4-2 lawan kita Jadi ini bukan pertandingan muda Gak banyak tim yang bisa ngalahin kita Banyak sih Southampton Aswan Villa Brighton Tapi kali ini Troy Parrott akan kembali Atau gue harus mainin Bogart Dan Parrott Kayaknya Wah gila sih Ini bisa gue nyalain gak sih Gold newsnya Oke ini main akademi kita ya Tronton Tronton itu dari CF ke LW 5-1 15 tahun 1-2-3 Cuma plus 3 Oke White winger aja Arsenal nyalain MU Player of the tournament Siapa ini? Hurricane FA Cup juara MU Oke Exciting clash between Arsenal And MK Dons Anjing Arsenal juga bisa juara Pak Arsenal tuh Malah peluang juaranya Bikin daripada kita Soalnya jarak mereka sama Liverpool Cuma 3 poin Jadi Arsenal bakal Mati-matian menang Di pertanian ini Karena kalau misalnya Mereka gak menang Mereka Kemungkinan juaranya Ya udah sirna Habis Selenyap Baiklah Yuk langsung Menuju ke Emirates Stadium Wah anjing Rafinha Saka Langsung starter Bro Aduh Oke Dia gue inget sih Itu Rafinha sama Saka Bener-bener nyusah Di pertemuan pertama kita Hmm Depannya Balogun tapi Oke jadi tim utama kita Fit 100% Jamie coming Main Yuk Saya rasa Kita bisa langsung saja Menuju ke Emirates Stadium Ini pertandingan sangat krusial Maksudnya ya Kita udah main di UCL Cuman Kalau bisa lebih dari itu Kenapa tidak gitu kan Kalau misalnya kita bisa Ya ampun Juara Premier League Gak kepikiran loh Dan ini ada peluangnya Tergantung Aduh lupa nyalain goal news Tapi harusnya nyala Otomatis sih Liverpool Bristol Harusnya ada goal news Supaya kita bisa lihat Bisa memantau mereka Goalnya udah berapa Eh skornya udah berapa Oke Hujan di Emirates Stadium Entah hujan ini berarti akan Tim tuan rumah yang Sedih setelah pertandingan Atau kita Sebenarnya kita gak sedih-sedih amat juga sih Biasa aja Maksudnya kita mau Ini ya Worse case scenario Kita kalah di dua pertandingan Premier League terakhir pun Gakasalah Tetap main new child Tapi ya Kita memang Akhirin musim ini dengan kuat dong Tentu saja Dan dengan fakta bahwa Liverpool formnya lagi kayak gitu Baru aja kalah 2-0 Lawan Brighton Padahal kalau mereka menang Mereka jadi juara Membuka peluang Untuk dua tim ini Ini dua tim yang Bukan gak mungkin Salah satu dari dua tim ini Arsenal atau MK Dunus Akan angkat trofi Premier League di akhir musim Kalau Liverpool bener-bener Anyep Dan gak bisa menang Dua pertandingan terakhir mereka Jadi Ini Staringan dari Arsenal Ramsdale Star 3PR Kapten Santeles Verisimo Eric Garcia Wat sekali Empat back mereka Hamatraure nya main di tengah loh Anjing sama Giovanni Reina Valarine Balogun di depan Jesus Ferreira Madlenals Nelson Kramaric Madueke Ginter dan Leno Di bench mereka Dan untuk MK Dunus Ini dia Jamie kami start Musim jaga wang Des Konate McChain Dan Sergio Gomez Seperti biasa Kasuh muda DM Bustos Enzo Sudah kembali main bersama Logan Farmer start Dan Trevaret juga setelah tadi Serah satu pertandingan Kembali bermain Bersama Scott Wine Di depan Untuk MK Dunus Oke Mari Mari kita akhirin musim ini dengan kuat Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa main di UCL Bukan hanya sekedar keberuntungan tim promosi belaka Tapi memang kita berjuang buat itu Oke dari Emirates Stadium London Kickoff ball pertama Pertandingan match day 37 Premier League Antara tim di posisi 2 Arsenal dan tim di posisi 3 MK Dunus Yang keduanya akan bermain di Liga Champions Sisi depan Hamad Raore Kita sudah mengalahkan Arsenal di final Karabokap waktu itu Dan Arsenal mengalahkan kita di putaran pertama Premier League Stadium MK Dapet Farad Oke bagus sekali Bustos ke Dash Balik ke Bustos Farmer Twine Gomez angkat bola Mengarah ke Troy Farad Garisimo Akan agak sulit Seperti kalau kita mau menang 2-2 Kayak gitu Waduh Giovanni Reina tinggi ya Pak Kerafinya Aduh Follorin Balogun Lebar kembali ke Rafinya Tackle bagus dari Kasumu Belum selesai Tapi serangan mereka Shooting Good save Good save Oke Penyelamatan pertama Jamie coming Bahaya juga nih Bola Gun Oh Bola Gun Balogun Connor 11 menit Connor pertama Arsenal Reina Kasih ke Martin Odegaard Kembali ke Giovanni Reina Lewat Enzo Mesir yang bantu ini Traore Senteles Oh Apa itu barusan Konate Tapi ya yang penting Bekerja lah Ngeblink dia Aduh Gila mereka pressingnya Bahkan dari Odegaard loh Saka Eric Garcia Berbahaya Berbahaya Saka Shooting Good save Jamie coming Duh kita gak bisa keluar nih Pak Dari tekanan mereka di awal-awal Connor lagi Arsenal Duh deket lagi nih Pak Oke Oke bagus Let's go Let's go Sergio Gomez Red Parrot Cakep Oke tuannya di tengah Eh tuan langsung aja Pak Ya Ramsdale Waduh McChain bergulat sama Balogun Untung ada Sergio Gomez Yang meng-cover peran dari Bukayo Saka Bustos kembali ke belakang Logan Farmer Dipotong sama Saka Kieran Trippier Kapten Arsenal Over the top Good job Sergio Gomez Enzo ketuain langsung Bisa melihat Logan Farmer Bustos lumayan kosong Francisco Bustos Angkat ke sisi kiri Twain ke tengah Parat shooting Oke on target On target Dan corner pertama buat Enkidons Scott Twain Mengarah ke Logan Farmer Perisimo tinggi banget sih Kuat banget padua udaranya gila Oke Twain Farmer Come on Oke Bustos 1-0 Anjing Itu celah sempit banget tadi loh Kombinasi dua Alumni Akademi M.K.Dons Logan Farmer Francisco Bustos Let's go Satu gol Lihat itu Seksion kecil di Emirates Stadium Jinkrakan Yaitu fans M.K.Dons Tackle itu gak kena loh itu Lihat Itu celahnya sempit banget gila Dari Farmer ke Bustos Good job Finishingnya juga itu Si Ramsdara lagi ngejaga Tiang kanan Tiang Tiang deketnya Oke nice Nice Belum berarti apa-apa tapi ini 14 gol di Premier League Bustos Luar biasa sekali Kita beruntung dari tadi Arsenal nyerang kita Si Jamie Kamennya lagi solid pak Oke kickoff Kayaknya duel-duel-duelnya Mesti kita kurangin ya Perisimo kuat banget Eric Garcia ke belakang Giovanni Reina Bagus Enzo Oke Farmer ke Troy Farad Oke Farmer Kasih Twine Oke Enzo Gak bisa tutup Sergio Gomez crossing Ke Dash Aduh Dash Balogun Yati Pulang Dash Pulang Dash Pulang Dash Oke bagus banget Dash Bagus sekali Dash Tapi Rafinha menang dulu Darah itu sih Bukayo Saka Versus Sergio Gomez Saka ke tengah Satu sama Rafinha Emang gak bakal segampang itu Bang set Provokasi Rafinha Ke fans MK Gak bakal segampang itu pak Ini tim di atas kita Di Premier League Oke Ah Gomez harusnya tutup Sisi dalemnya sih Itu sih Dan Dash juga bisa Lebih bagus dari itu pak Oke Farmer Good Machine Kasih ke Sergio Gomez Bagus Kasumu Harad Potong Verissimo Tempo Tempo diatur Tempo dijaga Jangan buru-buru Oh shit Dapet Dash Dapet Dash Ya bagus Twine Twine Troy Pirate Let's go Let's go Let's go Come on Pakai Pala Come on 2-1 Kombinasi Troy Pirate Dan Squad Twine Let's go Oke good job Tepat sebelum jeda pula Mantap Mantap Kita tetap fokus Tetap fokus Tadinya gue mau maksa Gue cek tuh parut Tapi untung saya Bisa mikir dengan jernih kan Tahan aja dulu Karena Twine nya lagi lari kan tuh Sabar Pasing pendek Finish yang udah simple Pelan-pelan Gak perlu Buru-buru Twine nya langsung Eh si parutnya langsung Coba gue cek sendiri ya Tunggu support dari Belakang aja dateng Oke bagus Bisa berpikir Lagi bisa berpikir ini 26 goal Scott Twine Oke Yuk kembali unggul kita Saka Oke Dua menit Menjurut time Sesemenit lagi Balogun Bagus Konate Habis it Bagus farmer Buang Oke Hortime whistle pak Skor sementara 2-1 MK Duns Unggul di Amrit Stadium Masih sementara Tentu saja ini Mari kita lihat Liverpool Lawan Bristol Gimana hasilnya Main di Anfield lagi Mereka kan Sunyi bro Sunyi ember stadium Ntar kalau Arsenal Ngetak goal lagi Baru berisik pak Mana hasil pertandingan Oh belum main ya Mainnya di Anfield Belum main tapi mereka Oke Babak kedua Tandingan kedua Terakhir Premier League musim ini Parrot Lihat kanan Cakep Tengah langsung Gustos Farmer Parrot Dur Waduh Itu ngalirnya terlalu bagus itu Itu bener-bener ngalir banget itu Yah Nyangkut Cet apa itu tadi Tianti cedera Parrot Goal ke 36 Troy Parrot Selisih 2 goal sekarang loh Arsenal Lihat ngalirnya Passingnya Serrrr Hmm Begini terus kesitu Dirubah arah sama Parrot Datar aja udah ngikutin aliran air Yang turun dari langit Aduh udah ke bawah Good job Good job Good job Selebrasinya Gozi Ugu Di Chesterfield Gozi Ugu Siapa yang tau Gozi Ugu 36 pertandingan 36 goal Masih 1 goal per pertandingan Bah gila Bener-bener Parrot Bagus Sergio Oke Ode Garde Giovanni Reina Tackle dari Logan Farmer Bagus sekali Troy Parrot Oke True ball dari Scott White Ayo Parrot Lewatin 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 Bisa-bisa Ya C'mon Udah Kill the game Itu namanya Kill the cameraman Aswan neneng Ceng banget Ke belakang kena cameraman itu pak Gak ada sih Selesai itu Gak ada disitu Seharusnya Peluk 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 Odegaard Farmer Offside Repair Saka Oke C'mon C'mon Mkdons Balogun Good save Bagus Jamie coming Bagus Bagus sekali Oke Farmer Bisa melihat boost Tos Troy Parrot Balik badan Pasuk Kelar Hah Tidak masuk Ya ampun Bunyi Bunyi jalannya Dari samping Ternyata Astaga Parrot Jesus Ferreira Gatiba Logun Jadi striker Itu Ferreira Ayo Kasumu Nah itu dia ke Ferreira Rambutnya kan Warnanya beda Sendiri Twine Ke Troy Parrot Kasih Bustos Oke udah Kelar No Ya ampun Bustos Keblok tendangannya Parrot Si Ya jadi offside Itu padahal bisa kasih ke Twine Tapi saya gak berpikir Astaga Udah anda istirahat sajalah Siap-siap buat final Bogart masuk Terus Corbeanu Dua perintah main buat Mkdons Dujua parat Yang penting Masih satu gol Pada pertandingan dah Selesai dua gol Akan kita coba Untuk jaga Sisa waktu Masih ada 30 menit Kasumu duel Cakep Rafinha Martin Odegaard Aduh Jangan merah Jangan merah Jangan merah Jangan merah Jangan merah Iya Gak dikasih kartu Kayaknya Breaking Odegaard Good Konate Dapet wine Bagus Joris Bogart Aduh Korbeanu kosong Kenapa lebar Bener Bogart ya Dapet sih masih ini Kuning Odegaard Jelas Jelas pelanggaran Odegaard Jangan emosi Anda tolong Gak ada bola-bolanya itu Kaki semua itu Diambil sama Odegaard Oke Free kick Des Enzu Shane Kasih langsung ke Twain Bogart kosong Amat pak Offside ternyata Akrobatik tipis-tipis ya Bogart Boleh silahkan Farmer Menang dua udara Tapi tepat ke Traore Martin Odegaard Offside lah Jelas 20 menit terakhir Enzu Kasih ke Logan Farmer Korbeanu Lari desh Lari desh Lari desh Oke Serenyo desh Angkat ke tengah Farmer Selesai Selesai So done Well done boys Kita finish di atas Arsenal Harusnya Good job Luar biasa Baras mendampun berhasil pak 4-2 Pada kalangan kita di kandang Sekarang 4-1 Skornya Masih bisa nambah pula Crossing dari Serenyo desh Kalau Bogart yang angkat Offside tuh pasti Diselesaikan dengan baik Oleh Logan Farmer Semua yang termahal dunia Saat ini Good Jangan dibilang ini baru Goal ke-2 atau ke-3 Farmer Kayaknya buat kita di Prime New League ya Jadi kasih lihat Tapi inilah saatnya Untuk Memasukkan Legend Kapten Kapala Suku Apapun yang mau anda sebut Tentang dia Sudah berusia 41 tahun Jadi rating dia Sama umurnya tinggal beda Dean Wellington Gitu dia Apakah akan masih main Gue gak tau dia Mungkin aja pensiun Akhir musim Semoga aja masih lanjut Musim depan ya Supaya kita bisa lihat Dia berlagak di UCL pak Pemain yang sudah punya Lebih dari seribu penampilan Buat MK Don't Sediri live Pemain yang tidak pernah Berganti klub Dari Wimbledon FC Saat pecah 2 Tetap dia setia Bersama MK Don't Itulah Welly Pemain yang bahkan Pernah menjadi interim Manajernya MK Don't Bayangin Itulah Welly Pemain yang hanya punya P1 Tapi bisa mencetak gol Gong Liverpool Lewati Van Dijk Kebobolan kita Tidak ternyata Kebobolan ternyata Rafinha Fuck Brace buat Rafinha 4-2 skor Mesti banget Celebrasinya Karteta Noni Madweknya Udah masuk BTW Gak ada yang tutup Situ sih Farmer telat Oke 4-2 skornya 10 menit terakhir Wely Asik ke Gomez Oke Twine Corbeanu Angkat bola Menuju ke Enzo Enzo ketengah Juris Bogart Diblok sayangnya Nama Rich Main dimana Dui Halo Ferrernya Di striker tengah Reina Bangin Bangin sama Wely Traore shooting Good block Farmer Apa Harto kuning Buat Siapa dia Oh Hamad Traore Oke Connor Arsenal Waduh Ya Buang Good Ayo Enzo Eh come on Twine dapet Yah Ampun Oke Sergio Gomez Masa kalah Nice Good Joris Bogart Angkat bola ke Scott Wine Peresimo sih udah Kuat cepet pula Pak gila Buset Buset dah Side Ya 5-5 Dan kita akan di posisi kedua Rafinha Pressing Pressing Eh Mantap Wely Pressing dari Wely Menghasilkan throw-in Buat MK Dons Kasih Oke Bogart Kedess Korbeanu Twine aja Deket Ayo McShane Oke Ayo McShane Ayo McShane Ini defense anda terakhir nih Terakhir Kebuburan gak apa Masih menang kita Ayo coba Good job Good job Corner Yuk Kita pastikan kemenangan ini Kita bawa pulang 3 poin ke Milton Keynes Dan selesai sudah Itu dia Cool time whistle Kita berhasil ngalahin tim Yang sudah ngalahin kita 4-2 Di stadium MK Putaran pertama Tim yang ada di posisi 2 Tadinya Sekarang kita di posisi 2 Dan kalau Liverpool Tidak menang Di pertandingan mereka Lawan Bristol Kita masih bisa juara Kalau Liverpool Imbang atau kalah Kita masih bisa juara Tapi kalau Liverpool Menang Udah Mereka pasti juara Mari kita lihat Gimana hasilnya Udah tau saya Liverpool main di kanan Kalah sama Brighton 2-0 Mereka main di kanan Lama Bristol sekarang Bustos Twain Parrot Farmer Mencetak goal 4-2 MK Donuts Good job 9 shot kita Mereka 7 Oke Shot akorasi kita 56% 2 off target 2 kena block Shot on target Arsenal Lebih banyak 6 on target mereka loh Jadi Jamie Cumming Menyelamatkan berapa 4 Weh Farmer mana 2 match pak 1 goal 2 asis Mantap sekali Parrot 1 goal 1 asis Twain 1 goal Bustos bikin goal Des bikin asis Terus Jamie Cumming Ya 4 penyelamatan Oke mari kita lihat Ini dia Menang kah Liverpool Aduh Liverpool Menit 30 Umbul 1-0 dari Bristol Fuck Ayo Bristol Come back please Belum selesai pertandingannya Pas kita full time Baru 30 menit Aduh Ayo tolong Bristol Kerakan semua yang anda punya Another win How long will this run go on Ya semoga saja bisa lanjut terus Sampai kita main di UCL Sampai di group stage UCL Yang musim depan berarti Aduh Ayo dong Ini maksudnya Kalau misalnya Liverpool gak menang tuh Episode berikutnya tuh Episode terakhir Di musim keempat Masih ada Kemungkinan dapet 2 trophy Tidak ada Please Liverpool Jangan 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 jadi 78 point 75 aja yuk Ini kita bakal tau Abis ini langsung nih kayaknya Atau harus nunggu ya Advance sehari dulu Ayo Bristol Ayo Bristol Tolong Terima kasih banyak Bristol comeback nih 31 nih 32 32 Bristol comeback 32 32 Bristol Ayo No Aduh Aduh Anjing Juara Liverpool Fuck Ya ampun 2-0 menang pak Ya sudahlah Maset jadi kecewa kan Gara-gara udah ada harapan gitu loh Kalau misalnya gak ada harapan mah Gila MU sama City Gila musim depan WCL kagak ada City berarti Aduh Bristol Ya Bristol tim paling bawah sih Masa cuma kan Biasa kan ada kajaiban kan Ya sudah berarti Pertandingan Premier League berikutnya Kita rotasi full aja Kasih jam terbang buat Mainin muda Dan langsung siap-siap Buat main di final UEFA Europa League ya Jadi Sudah berakhir Title race Premier League Congrats buat Liverpool Mungkin Logan Farber agak sedikit sedih Tapi ya Kita akan Ketemu Sama mereka Dan mencoba untuk Menggagalkan mereka Dari juara Premier League Dan juara Europa League pak 7 kemenangan MK Dones Belum ada tulisan Liverpool juara Padahal udah pasti juara Jadi Ya kita sudah Ada di penghujung Dari Musim keempat Ini dia Jadwal tinggal begini Terus kita bisa langsung Siap-siap aja Ini dia Dengan pemain-pemain Rotasi kita Lanjut Training Wely juga sudah Main pertandingan Guild Player Unsettled Siapa nih Aidan McDonald Sama Carlos Pereira Siapa mereka Carlos Pereira Right Back Left Back 18 tahun Rating 68 Brazil Potensi tinggi ya Boleh promosi lah Terus Aidan McDonald Mana McDonald Oh Aidan McDonald Sudah main bagus nih Ya ini bagus ini Jadi harus dipromosikan Oke Dua main baru dari Academy Mari kita lihat Siapa mereka Yang pertama Yang pertama adalah McDonald McDonald Dapat main dari Irlandia Rating hampir Tembus 70 Sudah 5 bintang 5 bintang 18 tahun Tinggi 6 foot 4 Dari Irlandia Oke nice 81 Acceleration 73 Jelit 72 Balance Sprint Speed Stamina Bagus Dribring 83 Ball Control 78 Oke 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 Good Satu lagi Pereira Ini adalah Right Back Dari Brazil 4 bintang Skill 5 bintang Weak Foot Kafu Anda Bisa main di Left Back juga High High Work Rate 18 tahun 5 foot 8 82 Acceleration 83 Sprint Speed 87 Stamina Serangnya agak kecil tapi Short Pass 71 Oke Defensive Winners 64 Slate tackle 65 Stunt tackle 67 Oke bagus Nice Dua tambahan baru Dari Academy MK Dons Nomor punggung besar Buat mereka Sudah kah McDonald 27 PNR 24 Ya boleh Development Plan Coba kita lihat Dia dikit lagi naik sih itu Oh 4 pekan di White Back Ya boleh disini Biar cepat naik 69 Terus McDonald Mana dia Right Winger Memang Winger lagi sih Cuman nih Winger tinggi nih pak Wih 3 pekan di White Play Maker Kita sikat saja Oke Dikit lagi naik itu Baiklah Nice Terus ini tinggal lanjut training Kita sekarang bisa kasih ke tim rotasi kita Tuh training disini Oke Jadi yang penting tim utama udah siap dulu buat main ya Di Final Welcome Carlos Pereira Ke tim sender MK Dons Dan ini dia 25 Mei Crystal Palace 28 Mei Liverpool Final Dorsch Hattrick West Ham 4-0 MU Wow Another heated encounter For MK Dons And Crystal Palace Emang apa yang terjadi di pertanyaan sebelumnya Kalah kayaknya kita tolong Crystal Palace Oke Jadi Eh ini Farmer jangan disini berarti dong Oh iya ya Nggak ada si ini ya Gilmer masih cedera anjir Hmm Oh iya inilah si Marcelino lah Marcelino Terus kirinya Jadi kita bisa mainin Willems Bisa Atau ya ini ada Buse Ada McDonald Willems rating paling tinggi Dia kasih Willems aja Bawa Buse Terus Porter lah Boleh masuk Ntar ini saya rapiin ya Eh kira-kira beginilah Inilah lah buat Petar yang pernah milik terakhir ntar Oke Oh atau Welly starter aja bro Pahain Welly nggak starter Udah beres kan Udah Oke Belum ngepensiun Yang coba deh cek deh Sih udah gak-gakak takut dia pensiun Nggak kok tulisannya Aduh tapi playtime ini jempol ke bawah sih pak A player for the history books Tapi dia main 14 kali sih Setelah value 90 ribu doang Kontrak setahun Bisa berpanyang kontrak Huh masih bisa encir Oke Ini Untuk Tetap Supaya Welly tetap main Ayo Welly Ayo pelanjang kontrak terus Ayo sampai 50 tahun Ayo Nggak lah sampai serius ini berakhir Jangan pensiun dulu Apalah I'm Kedons Memang sih sebenernya Football is nothing without Vermeulen Bukan Welly sih Cuman ada penting sekali pak Buat kita Rotation Oke Setahun 2 bulan Kontraknya Udah tambah setahun lagi deh Yuk Yes 2 tahun 2 bulan kontraknya jadinya ya Gaji anda mau naik boleh dah Yuk Nih saya naikin jadi 5 ribu deh Welly Tuh 5 ribu Terus kasih 100 ribu tuh Udah budgetnya masih banyak buat apaan Kasih Welly aja Yes Diterima Nice Perpanjang kontrak Welly setahun Good Jadi at least musim depan dia harusnya masih bisa main tuh Di UCL Eh Welly itu tadi duit buat anda memperbaiki kursi-kursi rusak di bar anda yang dekat stadium MK Dia buka bar anjir Namanya tuh kalau gak salah barnya Lewington Terus E nya diganti angka 3 Keren banget gila Kokil Forumnya kenapa bad? Berani-beraninya anda bilang forumnya dia bad Oke Jadi sudah ya Sepertinya cukup Ntar kita sekarang evaluasi aja di Episode berikutnya Episode besok Untuk mengakhiri musim 4 Dan kita akan langsung masuk musim ke 5 Jadi Yang tadi gue ngomong soal kode-kode Total dengan episode ini Ya di episode ini ada kode Sudah ada 10 kode yang gue kirim Atau gue tampilkan di video Random Waktunya dan lain-lain Memang khusus buat anda yang nonton full Tidak Kode hunter Karena ketahuan siapa yang cuma nyari kode Yang sebenernya gue naro kode di 1 jam 40 menit Terus tiba-tiba 5 menit setelah video gue upload Loh kok udah langsung dia DM tuh kodenya Nah anda berarti kode hunter Kode hunter gak akan gue kasih Jadi emang gue kasihnya mereka-mereka yang Ya mereka nonton aja Terus gue turn deh Gue lagi nonton full ini ada kode Saya kasih aja coba menang 10 orang itu akan dapet Jersey MKRUN secara gratis Jadi Buat anda yang belum beruntung Ya Anda silahkan kalau misalnya tertarik bisa Beli ikutan di pre-sale atau di PO Gue bakal jelasin secara detail nantinya Tapi intinya terima kasih pak Untuk supportnya selama ini Terima kasih juga buat anda yang sudah Berencana untuk membeli Jersey MKRUN Tentu saja akan sangat membantu saya Dan kita ketemu di episode berikutnya Final UEFA Europa League Lawan Liverpool Sampai jumpa Bye semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax